Intro Tetap semangat, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa Insya Allah semuanya akan indah pada waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ibu Farah Channel Mau berbagi lagi rutinitas dan kegiatan saya setiap harinya sebagai Ibu Rumah Tangga Biasa ya teman-teman, saya awali dengan membereskan tempat tidur dulu Kali ini saya mau ganti spray Karena juga ini sudah semingguan nih saya belum ganti spraynya teman-teman Maafkan kalau di dalam video ini kelihatan agak gelap ya teman-teman Karena memang dua hari ini mendung sekali di tempat saya Di tempat teman-teman kayak gimana nih? Sama juga enggak mendung pagi-pagi juga sudah mendung seperti ini Kayaknya memang masuk musim hujan ya Oh iya sebelum lupa pastinya si musapa-sapa dulu nih Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dilancarkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya Dan semoga harapan dan cita-cita teman-teman bisa segera terwujud ya Amin amin ya robal alamin Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini Dan buat yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel saya ini Tolong dibantu support ya Supaya bisa berkembang Dengan cara di subscribe, like, komen, dan share di media sosial yang teman-teman punya Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi Agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru Nah ini di kamar yang satuan sudah selesai Lanjut ke kamar yang ini juga Harus diberesin Kali ini juga saya mau ganti spraynya nih teman-teman Sebelumnya saya mau turun-turunin Semuanya bantal guling Pokoknya boneka Ada charger Pokoknya sini banyak sekali Ada setrikaan juga Ini biasa teman-teman ya Nyetrika waktu subuh Dilanjut saya mau kebut-kebutin dulu ini kasurnya Supaya bersih Supaya tidak berdebu juga Pokoknya dikibas-kibasin ya Supaya debunya pada minggat Hilang Terhempaskan ya Siapa nih teman-teman yang ganti spray samaan hari ini sama saya Bisa langsung tulis di kolom komentar ya Dilanjut ini saya gantinya Sebenarnya ini saya pakai selimut teman-teman Selimutnya agak tebel Jadinya enak ya Kalau tidur nanti agak empuk-empuk gimana gitu Oh iya hari ini teman-teman Lagi pada aktivitas apa nih Semoga aja aktivitasnya selalu berjalan lancar ya Dan pastinya selalu diberikan kemudahan Buat teman-teman yang sedang sakit Semoga cepat diberikan kesehatan Buat teman-teman yang masih mager Ayo dong ya teman-teman pada gercep beraktifitas Semoga dengan menonton video sederhana saya ini Di rumah saya yang sederhana ini Bisa memotivasi Bisa menginspirasi Semoga bermanfaat Dan semoga teman-teman pada suka Pokoknya saya gak bosan-bosan Ngingetin teman-teman ya Jangan pernah bosan-bosan Dengan video-video sederhana saya ini Walaupun rumah sederhana Yang penting tetap dibersihkan Tetap diberesin Insya Allah ya Penghuninya bakalan betah Pokoknya intinya tetap bersyukur aja Apapun yang kita punya Apapun yang kita miliki Karena memang di dunia ini kan Hanya sifatnya sementara teman-teman ya Nah ini dilanjutkan Saya mau cuci-cuci piring dulu Maafkan ya Kalau mungkin juga videonya kurang bagus Untuk pencahayaannya Mungkin terlalu menyilaukan Atau terlalu gelap juga Ya semoga aja teman-teman Enjoy aja untuk menonton video-video saya ini Teman-teman Udah pada cuci piring gak nih Ayo ya pada cuci piring Samaan ya sama saya Saya temenin dari sini Biar kita sama-sama cuci piring Buat yang belum mengerjakan Tugasnya cuci-cuci piring Tapi kalau yang sudah selesai Yang masih Selu atau leha-leha Ya selamat menikmati harinya Pastinya ya semoga semua berjalan lancar Semoga harinya menyenangkan Dan pastinya Semoga selalu bahagia Oh iya saya mengucapin terima kasih nih Buat teman-teman yang selalu hadir Di video saya ini Terima kasih banyak ya teman-teman Yang sudah support saya Yang sudah menonton video-video saya Yang juga sering komentar yang positif Yang membangun Terima kasih banyak ya Dan juga Buat yang jarang komen juga Yang gak like juga Pokoknya semuanya Terima kasih banyak teman-teman Karena dengan mengklik video saya ini saja Kalian sudah membantu Supaya channel saya ini bisa berkembang Terima kasih banyak ya Sekali lagi Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua Dengan pahala yang berlipat ganda Dan semoga segala hajat Keinginan cita-citanya bisa segera terkabul ya Amin Nah ini cuci piringnya sudah selesai Lanjut aja Dibersihkan sink Meja Pokoknya semua dibersihkan Kompornya pun saya sudah bersihkan teman-teman Cuma saya gak akan liatin semua Dan ini sudah selesai Lanjut ini saya Di siang hari saya mau masak nih Siapa nih teman-teman Yang lagi masak Hari ini pada masa apa Saya hari ini mau masak yang simple-simple aja Ini saya potongin tahu dulu Saya beli 2 bungkus tahu 2 bungkus itu 5 ribuan ya teman-teman Kemudian saya beli sayur bayam juga Sayur bayamnya Seribuan Murah ya teman-teman ya Sama saya punya ikan juga Ikan tongkol Ikannya agak besar sih Itu saya beli 5 ribu Seperti itu Kalau di teman-teman Harga bahan-bahan masakan Kayak gimana nih Apa mahal Atau mungkin murah juga Bisa tulis ya Di kolom komentar Buat para bunda-bunda Kali ini masakannya apa nih Untuk siang hari Bisa tulis juga di kolom komentar Ini lanjut saja ke videonya Saya lagi potong-potongin bayam Dan ini saya pokoknya potong-potongin Lanjut saya cuci bersih Ini sudah saya cuci Langsung aja saya masukkan Karena airnya sudah mendidih Kemudian saya tambahkan Irisan bawang putih aja Bawang merahnya Keliatannya sedikit nih teman-teman Jadi saya gak taruhin nanti Untuk di Maksudnya untuk Bumbu yang lain aja Seperti itu Pokoknya simple-simple aja ya Kalau masakan saya teman-teman Gak perlu ribet Mana yang saya bisa aja Mana yang gampang-gampang aja Seperti itu Saya gak mau merepotkan diri saya Atau membuat diri saya ribet Yang penting Anak suka, suami suka Dengan masakannya Alhamdulillah ya Tetap bersyukur Sebenarnya Saya itu gampang aja sih teman-teman Orangnya Gimana ya Kalau ada bahan Apapun itu Saya bakal buat Misalnya Sekarang atau hari ini Pak Su Nge-request Dibuatin jajan ya Misalnya dibuatin kue Dibuatin bolu Atau dibuatin kue apa Gitu ya Kalau selama itu ada bahan Pasti saya buatin Seperti itu Karena memang alat Saya sudah punya ya teman-teman Kalau namanya Mixer Terus Pokoknya Oven Pokoknya segala jenis Untuk kue-kue Saya punya ya Alhamdulillah teman-teman Karena memang Saya itu Suka sekali namanya Buat-buat kue Cuma memang Dalam video-video saya Ini jarang sekali Yang ngeliatin Kalau saya buat-buat Jajan-jajan Seperti cake Atau Pokoknya berbagai macam ya Jajan ya Saya lebih sering itu Di video saya itu Bersih-bersih Paling masak-masak Sederhana Kayak gini aja Tapi saya orangnya itu Sebenarnya Suka sekali ya Masalahnya Buat-buat jajan Mau itu donat Mau itu Kue Sus Mungkin ya Atau Pokoknya apa Gitu ya Bisa request ya Kalau mau dibuatin Sarang semut juga ya Bisa aja Maksudnya dibuatin Request Gimana ya Bingung jadinya teman-teman Kalau seandainya Ada bahan Terus waktunya Sih Tetap aja ada Karena saya kan Memang di rumah Nggak kerja juga Di tempat Di luar Seperti itu Nah ini Untuk tahunya Tadi sudah matang Saya masak Seperti itu aja Simple kan Dan ini juga Tongkolnya sudah Saya rebus sebentar Biar matang juga Pokoknya kali ini Saya nggak berbagi Resep ya teman-teman Saya cuma Memperlihatkan Kalau saya ini Kegiatannya Masak juga Ya namanya Ibu rumah tangga Ya kegiatannya Itu-itu aja sih Masak Beberes Pokoknya Kegiatan Ibu rumah tangga Di rumah Seperti apa Teman-teman Pasti juga sudah Ngerti dan tahu ya Apa saja kegiatan Kita di rumah Sebagai IRT Jadi Semoga Kita itu Tetap bersemangat Melakukan tugas-tugas Kita Dan semoga Kita selalu Diberikan kesehatan Pastinya Nah ini Untuk Tongkol Suirnya Saya juga Nggak ngeliatin Waktu suir-suirnya Dan ini Sudah matang Hasilnya Tongkol Suirnya Yang rasanya Nggak terlalu Pedas juga Dan ini Untuk tahunya Dengan irisan Cabai hijau Dan sayurnya Bening bayam Sangat simple Ini untuk menu Siang ini Untuk menu teman-teman Bisa tulis di kolom Komentar juga Ya sudah Sampai disini dulu ya Video saya Semoga teman-teman suka Dan semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa